Pandemi COVID-19 mengancam hampir seluruh sektor pembangunan, termasuk ekonomi, di berbagai wilayah seperti di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, seorang petani di Kota Kupang ternyata berhasil memanfaatkan lahan sekitar 1 hektare di Kelurahan Webobo dengan membudidaya tanaman melon. Di atas lahan seluas 1 hektare ini, sang petani menanam seribu pohon melon dan kini telah dipanen untuk dipasarkan ke beberapa wilayah. Keberhasilan bertani melon ini selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga sebagai bentuk ajakan sang petani kepada para pemuda agar mau bertani dengan menanam tanaman umur pendek, yang hasilnya terbilang lumayan. Salah satu bisnis yang tidak terlalu berdampak adalah pertanian. Itu yang pertama, yang kedua adalah inovasi. Bagaimana menghadirkan atau memperkenalkan produk-produk pertanian ini kepada masyarakat, kota khususnya, anak-anak kota yang mereka mungkin tidak terbiasa untuk ke kampung, dia melihat tanam berbagai jenis tanaman, dia merasakan sensasi memetik hasil. Kita harapkan dengan adanya tempat ini, paling tidak salah satu bentuk kontribusi kami untuk mengedukasi anak-anak muda juga untuk tertarik terjun. Dengan hasil pertanian yang diperolehnya ini, ia berharap ke depan ada warga lainnya di kota Kupang yang bisa mengembangkan sektor pertanian, khususnya tanaman umur pendek sebagai salah satu mata pencaharian, terutama di tengah pandemi COVID-19. Kalextaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV